Bapak Ibu seterusnya yang dikasih oleh Tuhan, apa arti sebuah nama? Ini mutapan yang terkenal dari seorang sastrawan Inggris bernama William Shakespeare. Padahal kita tahu bahwa nama menunjukkan identitas diri seseorang. Ketika saya terlahir, nama saya jelas Berthauser Banknya Tahunan. Jelas, orang Sumatera Utara. Tapi Bapak Ibu seterusnya di tahun 2004, ketika saya ditapiskan menjadi pendeta di GKI, yang dulunya adalah gereja Tionghoa Kitekawi, maka nama saya pun menjadi nama pendeta GKI. Pendeta Berthauser Banknya Tahunan. Jelas GKI. Karena itu hari ini kita merayakan kesatuan GKI di usianya yang ke-29 tahun. Sambil kita mengingat, ketika kita hidup di tengah-tengah globalisasi yang terjadi pada saat ini. Bapak Ibu seterusnya pada slide berikutnya kita bisa mengingat, globalisasi itu menimbulkan keragaman dan sekaligus keseragaman. Dua hal yang paradoks yang bertentangan satu dengan yang lain. Tidak ada lagi batas-batas daerah dan kota, bahkan negara. Bangsa Eropa tidak dapat menghentikan laju fungsi dari timur tengah. Indonesia tidak dapat menghentikan. Belombang datangnya orang-orang Arab masuk ke negeri ini. Dan persoalan kita, Bapak Ibu seterusnya, juga adalah persoalan yang berbahaya. Globalisasi lah yang membuat negara kita bukan jadi tempat perlintasan perdagangan narkoba, tetapi menjadi tujuan utama perdagangan narkoba dewasa ini. Sebab bangsa ini sedang memiliki potensi, yaitu anak-anak muda lebih banyak dari generasi yang lebih tua. Potensi inilah yang dikatakan oleh presiden kita, merupakan ancaman bagi bangsa-bangsa lainnya. Kita ada dalam potensi untuk marah. Tetapi bangsa lain, ketika mereka mau mengalahkan kita, maka dengan cara-cara yang licik dan cara-cara yang tidak benar, meracuni orang-orang muda kita dengan narkoba. Di sisi lain, Bapak Ibu seterusnya, globalisasi juga punya bahaya yang disebut sebagai relatifisme. Semua nilai-nilai direlatifkan. Agama direlatifkan. Nilai-nilai etika direlatifkan. Kebenaran direlatifkan. Karena itu, jangan salah ketika kita orang timur, mengupayakan diri kita mencontoh budaya barat, maka kita mengambil budaya barat dalam hidupan kita. Sebaliknya, orang-orang di barat justru mau mencontoh orang-orang di timur. Mereka pergi beribadah di dalam kesenian dan kesendirian. Mereka justru mau belajar agama-agama di timur. Karena itu, Bapak Ibu seterusnya, relatifisme secara global ini berbahaya. Terlebih lagi ketika ditanya kepada kita, siapakah Kristus menurut saudara? Siapakah Kristus menurut saya? Siapakah Kristus menurut orang yang ada di luar sana? Barangkali jawaban mereka adalah jawaban yang sama seperti orang-orang banyak di zaman Tuhan Yesus. Dia hanya salah seorang nabi di antara yang telah dinebuatkan Tuhan. Dan Bapak Ibu seterusnya, sadar atau tidak, rupanya kita terhisap di dalam mengglobalisasi. Nama-nama kita, identitas diri kita, juga ada di sana. Orang-orang Kristus seringkali menggunakan nama-nama dari tokoh-tokoh Alkitab. Sudah namanya Johannes Calvin, sama Martin Luther lagi, itu terlalu keras. Atau kita mengganti nama-nama dari Eropa, bahkan Amerika. Yang saya paling tahu orang-orang Batak itu luar biasa namanya. George Washington. Belakarnya Raja Bukum. Itu menunjukkan bahwa kita ini sebetulnya siap mengglobal. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu seterusnya, apakah kehidupan kita yang siap mengglobal adalah juga kehidupan yang siap menghadapi keragaman. Dunia yang datang kepada kita adalah dunia yang beragam. Kita tidak bisa lagi mengacakan, ini kampungku, ini tempatku. Engkau tidak boleh hadir di dalam. Semua orang menyatu sebagai umat manusia. Karena itu Bapak Ibu seterusnya, kebacaan kita menurut Ijim Matius pasalnya yang ke-16. Ketika Tuhan Yesus mendengar dari para murid, bagaimana orang-orang banyak memahami siapa jati dirinya. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah Yohanes Pembapis, atau Nabi Elia, atau salah satu Nabi yang baik. Bapak Ibu seterusnya, sebetulnya, Kristus mau bertanya kepada para murid, yang selama ini sudah mengikuti dirinya. Menurutmu siapakah itu? Pertanyaan Tuhan bukanlah sebuah pertanyaan yang menuntut eksistensi diri. Pertanyaan Tuhan bukanlah sebuah pertanyaan yang mau diakui. Tetapi Tuhan menyadari, bahwa pengakuan orang-orang banyak di luar sana, adalah sebuah jawaban-jawaban yang sangat sederhana. Sebab mereka tidak memerlukan keyakinan untuk mengatakan itu. Sebab mereka tidak membutuhkan komitmen untuk mengatakan itu. Sebab mereka tidak siap untuk mengambil risiko mengatakan demikian. Jadi kalau di luar sana, kita mendengar bahwa Kristus itu adalah manusia biasa, ya fine-fine saja. Karena iman adalah subyektif, dan orang itu tidak pernah mengimani akan Kristus yang hadir di dalam hidup. Sekali lagi, jawaban kita bisa menjadi jawaban yang mudah. Tetapi jawaban yang sejati, jawaban yang paling mendalam, itu sesungguhnya adalah jawaban yang berasal dari saksian hidup. Ketika Yusuf bertanya kepada Petrus, siapakah aku menurutmu? Maka Petrus mengukarkan sebuah jawaban yang sungguh-sungguh menjadi bagian dari pergumulan hidupnya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang berikutnya. Pemimpin sederhana sederhana dikasih oleh Tuhan, Petrus tidak dengan mudah menjawab itu. Sebab jawaban seorang Petrus, merupakan pengakuan imannya. Setelah dia merasakan, setelah dia mengumuli, setelah dia mengikuti, setia lama, bersama dengan sang guru, maka dia mengayati benar. Bahwa pribadi Yusuf yang dia ikuti, bukanlah manusia biasa. Dia adalah seorang yang diurapi Allah yang dapat menyembuhkan banyak orang sakit. Yang mengajarkan kebenaran, dan membukakan jahkrawala kehidupan. Supaya banyak orang semakin percaya dan berima keselamatan daripada Tuhan. Karena itu, Petrus dari 3 surat Tuhan, pengakuan Petrus ini, dikatakan oleh Yusuf, bukanlah sesuatu yang datang daripada dirinya. Melainkan, itu dinyatakan juga melalui Petrus dari kuasa Rauh Kudus. Karena itu Bapak Ibu seterusnya, yang dikasih oleh Tuhan. Perjumpaan dengan Kristus di dalam pengalaman Petrus, itu yang membuat dia mengakui siapa Yesus bagi hidupmu. Dia tidak ambil pusing, orang lain mengatakan apa, tapi bagiku, kau adalah Yesus. Bapak Ibu seterusnya, dikasih oleh Tuhan, hari ini pertanyaan Yusuf itu dilontarkan kepada kita. Siapakah aku menurutmu? Siapakah Kristus menurut kita yang sudah lansi? Siapakah Kristus menurut saya yang sedang mengalami kebangkrutan dalam keusahaan? Siapakah Kristus bagi saya yang mengalami percepcokan rumah tangga dan ada di bawah ancaman perceraian? Siapakah Kristus bagi saya ketika saya menghadapi anak-anak saya yang tidak lagi dapat diatur? Anak-anak saya mengecelakan saya. Siapakah Kristus bagi saya ketika pasangan saya berserintu? Masihkah Ia Tuhan? Seperti kita mengakunya, yang tak kalah keadaan kita dalam keadaan baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tiap-tiap orang perlu mengumuli. Siapa Tuhan? Bagi diri kita masih berserintu. Bisa jadi jawabannya adalah jawaban yang sederhana sebab kita tidak mau repot, sebab kita hanya mau manis di bibir. Tetapi sekali lagi, Bapak Ibu, Saudara-saudara, jawaban yang sesungguhnya adalah pengakuan iman kita. yang perangkat dari pengalaman kehidupan kita berjumpa dengan Tuhan. Susah maupun semenang. Karena itu pada hari ini ketika pertanyaan ini ditanyakan kepada saya, siapakah Kristus menurut saya? Saya hanya dapat mengatakan Dia adalah Allah yang hidup dan memberi hidup kepada manusia. Bapak Ibu, Saudara-saudara, jika suri Tuhan tepat tujuh tahun yang lalu kami bergumul sangat luar biasa di tengah-tengah keluarga kami. Ketika istri saya dinyatakan mengalami gagal linja dan harus menjalani cuci damai tiga kali seminggu, satu kali lima jam. Situasi ini terjadi bukan karena penyakit, tetapi bawaan lahir. Dan rupanya pengalaman itu sudah terjadi tanpa kami ketahui. Sehingga fungsi ginjalnya ditemukan pada akhirnya tinggal 10% Ketika kami menggumuli itu Bapak Ibu, Saudara-saudara, disanalah saya boleh mengayati betapa Allah yang hidup itu memberi hidup. Majelis Jemaat di tempat kami juga menggumuli bagaimana dengan perbedaan kita. Habis waktunya untuk merawat istrinya. Bapak Ibu, Saudara-saudara, di tengah-tengah perkumulan yang luar biasa itu saya mengingat sampai hari ini ada seorang lansia berumur 87 tahun datang pagi hari ke ruangan saya dan mengatakan Pak Pendeta saya mau daftar saya mau daftar Ibu mau daftar apa? Udang ini tidak ada kegiatan apapun di gereja yang butuh kepanan tidak Pak Pendeta saya mau daftar untuk jaga Ibu Pendeta tiap kali di cedera supaya Pak Pendeta tidak boleh pergi melawat jemaat yang saya itu cara tukat memberi hidup ketika seorang lansia dengan kekuatan yang penurun tetapi pikiran yang masih jernih itu yang dihadirkan dan di sisi lain Bapak Ibu Sudir Sudara proses cuci darah sebetulnya adalah sebuah proses hidup dan mati sebab ketika semua proses itu dilakukan tiba-tiba tekanan darah bisa menjadi sangat gerak atau terlalu tinggi 240 ke 120 sehingga dokter selalu mengatakan Pak hati-hati jangan sampai jatuh dalam hal ini Bapak Ibu Sudir Sudara yang dikasih oleh Tuhan kami betul-betul bergumum sehingga kembali Tuhan menghadirkan kehidupan kepada kami melalui seorang dokter dokter itu menawarkan sebuah proses transplantasi bijak bagi kami itu sesuatu yang kami tidak pernah membayarkan dan donor dalam proses transplantasi yang terbaik adalah anggota keluar Bapak Ibu Sudir Sudara kami menerima itu sebagai jalan tetapi ketika 4 bulan lamanya setelah istri saya mengatakan kepada keluarga besarnya dari 4 orang saudara kandung 15 orang sepupunya tidak ada seorang pun yang sedia tergerak untuk mengatakan memberi diri karena itu pertanyaan ini yang menjadi muncul dalam diri istri saya yang betul-betul yang juga adalah seorang pendeta kemanusiaannya ketakutan yang menjadi sebuah perkumulan yang besar dan mengatakan siapa aku bagi mereka katanya aku anak yang mereka sayangin katanya aku saudara mereka tapi mengapa tidak ada seorang pun mau memberi membuka hati bagi apa itu saudara nampak bagi kami pada waktu itu semua jalan tertutup tapi sekali lagi Tuhan memberi diri ketika itu saya berselorong dengan dokter yang menawarkan bantuan dan mengatakan dok kalau saya boleh gak jadi dok dokter itu hanya mengatakan oh silahkan Pak dicoba dan bapak ibu saudara-saudara tes pertama itu sesuatu yang mencenangkan bagi saya pokok saya waktu itu 97 kilo tetapi itu tiga hal yang sederhana asam pura kolesterol dan gula dana malam-malam saya tertawa membaca hasil pemeriksaan tapi lambat ada sebuah kengerian dan pengertian nampaknya memang Tuhan menentukan saya menjadi dolor bagi istri saya disana saya menangkap ini cara saya gak perlu kecewa dengan keluarga yang lain sebab Tuhan mau memberi hidup dan yang lebih menghiratkan lagi Bapak Ibu saudara-saudara inilah jalan bukan bagi kami ketika tes yang kedua dilakukan yaitu mencocokkan proses saudara diantara kami maka kami kedua masuk kategori sebagai saudara kandung yang punya kesamaan 80% selamat menikmati selamat menikmati